Ini barang-barang yang aneh banget, tetapi harganya gila banget. Air panas biasa dipanasin disini, rasanya jadi kayak vodka. Disini adalah ikon atau tokoh spiritual. Ini adalah kolaborasi Supreme dengan anime Akira. Jadi Supreme anime Akira. Ini adalah PNNK yang full white. PNNK ini harganya 1,5 juta. Inflatable Ralph. Asli gede banget. Supreme tercetak di koran. New York Post. Masuk ke Indonesia, koran ini pernah mencapai harga 600 ribu. Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala. Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya! Hai sab 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 sab. Vlog kali ini adalah vlog yang seru banget. Kenapa? Karena kali ini gue akan bikin kalian kaget, bikin kalian gak percaya. dan bikin kita miris banget ya kenapa ada brand yang tinggal tempel aja logonya apapun laku, bahkan batu bata juga laku, koran juga laku, majalah juga laku padahal ini adalah brand fashion brand apa itu? nih Supreme, nah kalau brand Supreme namanya sudah terkenal, palsunya sudah banyak di Indonesia, jadi tidak perlu lagi diperkenalkan, tetapi taukah, kalau misalnya setiap tahun 1994, dimana pertama kali Supreme berdiri hingga sekarang di tahun 2020, berarti sudah 26 tahun, ternyata banyak sekali barang-barang yang tidak terpikirkan oleh kita ini adalah barang kolaborasi dan juga dapat diproduksi dari sebuah toko pakaian, barang-barang itu ada tempat makanan anjing ada palu, ada sekop pokoknya aneh-aneh banget deh banyak memang yang kemudian bertanya oh ternyata Supreme itu gila banget deh keluarin barang, sejak vlog Oreo Supreme gue dirilis, dan gue thank you banget kepada kalian, thank you so much yang udah nonton vlog dari Oreo Supreme gue dimana viewsnya sudah mencapai ratusan ribu dalam waktu yang cukup singkat jadi kali ini, gue akan kasih kalian lihat berapa banyak lagi barang-barang yang dapat gue kumpulkan dari teman-teman gue yaitu barang-barang Supreme yang aneh banget di luar dari pakaian pakaian tuh, tas, baju, celana topi, sepatu, sepatu, apapun itu ini barang-barang yang aneh banget tetapi harganya gila banget oke, kita mulai dari yang pertama jadi barang yang pertama, pasti kalian sudah tahu dong barang ini Oreo Supreme Oreo Supreme sudah tidak perlu lagi dijelaskan silahkan kalian lihat aja di atas ini, klik kalau kalian belum nonton seru banget loh ini jadi ada banyak barang Supreme barang Supreme yang dirilis diantara lain, misalnya ini ini adalah Supreme Pianica jadi Supreme ini adalah Supreme bekerjasama dengan Hochner Hochner, kalau tidak salah adalah pembuat dari instrumen musik dan barang ini dirilis di tahun 2018 kemudian gue punya nah ini dia tempat air panas tempat air panas ini tempat air panas Supreme ini juga akan gue review karena ini termasuk winter collection-nya dia terus gue punya Oreo Supreme kalau Oreo Supreme nggak usah direview di sini tapi reviewnya sudah ada khusus satu episode sendiri silahkan klik di atas gue kasih link card-nya terus ada ini ada koran Supreme yang juga aneh banget koran ini adalah koran terbitan Agustus 13 tahun 2018 dan sekarang menjadi salah satu collectable item yang dicari-cari terus ada juga piring nah ini dia seru banget nih piring nah piring ini piring Supreme Blim ini piring yang panjang kalau disebut juga es tray terus ada juga piring yang bulat jadi piring bulat ini juga termasuk piring yang dicari-cari nih sama kolektor ini adalah piring gambarnya adalah anime Akira kayaknya harus ada yang lebih gong lagi nih lebih gede nah ini dia Supreme Blim atau Blim itu bahasa Indonesia mungkin seperti balon udara ya jadi ini adalah sebuah moda transportasi udara dimana biasanya memang tidak digunakan sebagai pengangkut penumpang ini digunakan sebagai apa sih advertising advertisement dari iklan kita tahu ada di salah satu iklan ban terkenal nah ternyata barang-barang disini tidak sengaja langsung apa sih barang yang kira-kira dipakai orang oh piring ceplokin Supreme laku kemudian apa sih barang-barang yang kemudian dipakai oleh anak-anak kalau mau belajar musik pianika ceplokin pianika laku tidak sesederhana itu karena ada cerita dibalik setiap kolaborasi dan gue seneng banget karena barang-barang ini gabungan dari barang-barang gue dan juga barang-barang dua teman gue dua teman gue adalah kolektor dari Supreme dan juga mereka adalah penjualan Ejoy Reza Vitriano adalah pemilik dari toko Deal Steeler dan juga Charles Johnson adalah pemilik dari toko Shoe Price dua toko ini gue percaya karena gue banyak beli barang dari mereka dan beli barang dengan harga yang pantas dengan service yang memuaskan jadi thank you so much bro teman gue dan gue seneng banget mereka meminjamkan barang-barang ini beberapa diantaranya untuk kita review bersama-sama yang pertama akan kita mulai dari yang remeh dulu tidak terlalu ribet ceritanya ya dan juga tidak terlalu dalam sebenarnya ini Supreme Hot Water Bottle jadi air panas untuk air panas ini dikeluarkan di tahun 2016 kalau tidak salah nah ini bertepatnya juga dikeluarkan Supreme yang brick Supreme Batu Bata nah kenapa dikeluarkan ini jadi kita harus lihat Supreme itu mengeluarkan beberapa drop setiap tahun dan setiap dropnya ditepatin dengan musim ada musim summer musim panas ada musim fall ada juga musim winter jadi ini adalah alat yang digunakan untuk musim dingin jadi musim dingin butuh tempat air panas mengonsumsi air panas lebih maka Supreme mengeluarkan ini Supreme sudah terkenal sekali untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat dipakai dalam keseharian misalnya kalkulator pulpen piring nah dia juga keluarkan ini ada juga botol air ada juga korek jadi banyak sekali ini adalah Supreme Hot Water Bottle harga resellnya adalah 2 juta rupiah gimana? kira-kira kalau air panas nih air panas biasa dipanasi di sini rasanya jadi kayak aduh gak usah nyebut merk sih di sini siapa tau rasanya keluarnya jadi vodka terus yang kedua nah ini ceritanya sudah semakin mendalam jadi yang kedua ini adalah Supreme Magazine jadi adalah Supreme Magazine yang di koleksi oleh temen gue Charles Johnson di tahun 2005 dan dipakai terus hingga sekarang dalam kondisi yang baik dan dicetak di Jepang sebenarnya gaya Supreme barang-barang Supreme tidak jauh berbeda dengan barang-barang sekarang bahkan gue katakan hampir tidak ada bedanya dan mereka masih mempunyai sebuah pendekatan kultur dimana mereka akan menggunakan satu ikon ikon fashion ikon musik ikon olahraga apapun untuk menyatu dengan kultur Supreme nah kalau yang ini menariknya adalah sekali kita buka ternyata isinya adalah ikon atau tokoh spiritual nah ini adalah foto Dalai Lama yang ada juga di sini terus foto ini tidak dijelaskan kapan diambilnya tetapi ini adalah foto yang menurut gue ikonik banget karena bisa bertemu dengan Dalai Lama pun juga sudah ikonik apalagi kalau bertemu dengan Dalai Lama memakai baju Supreme nah kemudian kalau kita lihat hasil-hasil rilisannya baju-bajunya barang-barangnya misalnya nih baju-bajunya baju seperti ini jaket seperti ini itu hampir sama dengan jaket yang sekarang ini jaket seperti ini bahkan keluar lagi hoodies dengan bordiran Supreme biasa terus kemudian varsity jacket seperti ini juga biasa banget ini katalog kalau kita lihat katalog ini katalog di tahun 2005 ini ada tas yang juga kurang lebih sama tasnya seperti ini ini ada jaket jaket di sini juga kurang lebih sama jaketnya jeansnya juga kurang lebih sama jadi barang-barang di sini itu hampir sama dengan barang-barang sekarang jadi kalau menurut gue oh Nike Dunk nah ini Nike Dunk menjadi salah satu collectable item yang dicari-cari orang juga hampir sama sekarang tahun ini juga tahunnya Nike Dunk apalagi Nike SB Dunk yang kemudian banyak dicari-cari orang jadi kalau gue lihat dari 15 tahun terakhir sampai sekarang mengeluarkan barang-barang yang konsisten hampir sama dekat dengan kultur skateboard dengan dekat dengan kultur extreme sport dan juga dekat dengan kultur New York serta Jepang jadinya brand yang sangat konsisten menjadi salah satu collectable item dan juga harganya cukup pahal tapi ini gak dijual katanya koleksi pribadi oke sekarang kita lebih deep lagi ini adalah kolaborasi supreme dengan anime Akira jadi supreme anime Akira piring ini dijual dengan harga 1.800.000 di sini ada harganya 1.800.000 ini adalah piring yang besar kalau piring yang kecil juga kalau tidak salah dijual dengan harga 1 juta lebih jadi harganya hampir sama nah pertanyaannya kenapa dari antara semua anime yang ada di dunia kenapa Akira yang dipilih jadi Akira ini adalah sebuah anime yang didilis tahun 1988 pada saat itu kalau anak-anak senior milenial pasti gak tau deh kayaknya ini anak-anak generasi X deh yang harusnya tau jadi anime Akira posternya keren banget dengan motor motor yang sangat futuristik cerita mengenai anak-anak muda yang penuh dengan passion penuh dengan energi termasuk dari geng motor anak-anak punk di dalamnya mencoba untuk mencari tempat di dunia mereka dengan beragam cara kalau kita lihat dari ceritanya ceritanya adalah cerita yang sangat relevan di masanya pada saat itu kaum punk atau group music punk aliran punk itu sedang naik-naiknya dan punk itu lahir dengan semangat variable menerobos batasan menerobos aturan kalau kita lihat hampir sama dengan semangat rebel dari milenial sekarang terkait dengan bagaimana cara kerja kemudian cara komunikasi dari generasi sebelumnya tetapi dengan proses yang berbeda dan juga dengan cara yang berbeda tetapi pada masa itu cocok dengan Supreme jadi Supreme juga salah satu brand yang sangat lekat dengan image streetwear nah streetwear menjadi tinggi sekarang dan menjadi salah satu pengancam dari fashion-fashion kelas atas karena pendekatan kulturalnya ada nilai-nilai rebel ada nilai-nilai seni di dalamnya ada juga nilai-nilai dari kebebasan nah itu mungkin cocok dengan Akira sehingga mereka berkolaborasi nah gambarnya adalah disini Tetsuo menelan pil dan juga sini Tetsuo itu disuntik yang di film ini diceritakan bahwa setelah disuntik dan juga menelan pil kemudian Tetsuo menjadi tidak terkendali dan akhirnya merusak diri sendiri itu juga persen yang ingin disampaikan oleh Supreme bahwa anak muda memang harus mencoba berbagai cara tetapi jika kita kelewatan batas maka kemungkinan besar akan merusak diri sendiri ini adalah interpretasi orang-orang sebenarnya bukan rilis dari Supreme tetapi coba didefinisikan dan juga coba diartikan kenapa gambar ini gambar dimana Tetsuo lagi disuntik dan juga gambar Tetsuo lagi menelan pil yang dipilih dan itu adalah diartikan dari berbagai macam orang termasuk dari editor-editor kolum dan juga artikel yang rajin sekali menulis mengenai Supreme dan selanjutnya adalah Pianica jadi Pianica ini adalah Pianica Supreme yang juga diproduksi kalau tidak salah oleh Horner Horner ini adalah produsen dari instrumen musik Horner ini adalah perusahaan Jerman nah mereka berkolaborasi dengan Supreme memang diartikannya tidak terlalu banyak sebenarnya ini adalah alat-alat keseharian yang dibutuhkan oleh masyarakat dan Supreme juga memproduksinya nah ini tulisannya Supreme Pianicanya berwarna ta-da tuh walaupun Supreme dari Amerika Serikat Horner dari Jerman tapi everything made in China jadi ada made in China disini ya apalagi apa sih yang tidak made in China sekarang nah ini adalah sebuah Pianica yang dapat digunakan karena ini barang jualan jadi gue tidak bisa coba kan kasihan nanti kalau misalnya mau beli kena iler gue tapi gue akan review sedikit ini ada Pianica yang full white kondisinya sama seperti Pianica lainnya kalau tidak salah ada dua tangga nada disini ada dua oktav tangga nadanya kemudian diberikan alatnya biasa kalau kita mau main Pianicanya dipegang juga bisa misalnya dicantilkan di belakang terus kemudian ditaruh disini terus dipegang terus kita main musik atau anak-anak kecil sukanya pakai selang jadi ada juga selang disini nah ini ada selangnya kita taruh disini terus juga dipencet bebas terserah mengenap harganya berapa harganya kalau tidak salah dijual di harga sekitar 100 dolar jadi Pianica ini harganya 1,5 juta bapak-bapak ibu-ibu ada yang sayang anak sayang anak bisa beli Pianica ini dijamin nilainya hype tetapi lo tentu bagus tapi hype kayaknya selanjutnya adalah ini apa ya ini adalah kasur kasur udara kasur udara untuk goler-goleran ini namanya inflatable raft hasilnya gede banget oke kira-kira sih 165 cm lah kira-kira jadi alat ini tidak akan mencegah kita dari tenggelam tetap aja kalau mau di kolam berenang ada alat ini bukan berarti kita langsung jago berenang hanya dapat digunakan di protected waters atau di area-area yang terproteksi seperti kolam berenang dan kalau mau dipakai di luar kolam berenang juga dapat digunakan maksimal 300 meter dari tepi pantai jadi ini adalah supreme raft oke itu adalah supreme raft jadi gede banget tingginya sekitar 165 cm jadi cukup lah buat kita buat kegeler-kegeleran gue pasti bisa muat kok di dalamnya terus bule-bule juga pasti bisa muat di dalam sini lebarnya ya kira-kira 1 meter harganya kira-kira kalau gue cek di internet kira-kira 400 sampai 500 dolar kalau tidak salah berarti harga dari supreme raft ini di kisaran kalau dolar sekarang 15 ribu ya berarti di kisaran 6 juta sampai dengan 7,5 juta atau bahkan 8 juta karena dari Amerika kirim ke sini nya mahal tapi kalau ini ada ya kenapa nggak bisa kan nah barang selanjutnya adalah barang yang tidak pernah terpikirkan oleh brand manapun karena gue nggak pernah lihat sih di brand manapun melakukan hal segila ini supreme tercetak di koran new york post di tanggal 13 agustus 2018 nah ini menurut gue gila banget kenapa gila banget karena gue tidak menyangka supreme itu bisa nyetak logonya di depan koran dan menjadi salah satu koran yang dicari-cari sepanjang masa jadi di tanggal 13 agustus 2018 tiba-tiba semua orang di new york yang dimana new york ada beberapa pilihan koran termasuk juga new york times kemudian beli new york post karena ada supreme nya dan kemudian diuber-uber sama orang sampai jalan jam 12 siang laporan mengatakan bahwa koran ini sudah habis dimana-mana dan sudah masuk ke dalam platform reselling dengan harga mencapai 10 kali lipat harga dari koran ini adalah 1,5 dolar kemudian di reselling mencapai 15 dolar kalau dirupiakan sekitar 200-225 ribu sampai 250 ribu masuk ke Indonesia koran ini pernah mencapai harga 600 ribu apa sih spesialnya dari koran ini nah koran ini adalah mempunyai cover supreme jadi ini cover yang sangat penting ini hanya ada di bagian depan ini adalah cover depan dan ini adalah cover belakang terus kemudian setelah kita balik apa sih isi beritanya nah isi beritanya biasa new york post disini ada headlinenya back in the swing dimana tiger woods menempati posisi runner up at pga championship kemudian ada juga coping out ini ada cerita mengenai ada seorang warga african-american ya kemudian dilepas oleh polisi tidak ada hal yang sangat spesial sih di hari itu belakang ada berita peluncuran nasa nasa parker solar probe ya biasa-biasa aja sebenarnya ya berita-beritanya tetapi ada cerita yang menarik kenapa akhirnya supreme dan juga new york post akhirnya berkolaborasi ini juga banyak sekali yang bertanya mengapa sih sampai supreme mau menempatkan logonya di depan koran dimana koran ini adalah sebuah kebutuhan yang murah gitu kan harganya cuma 1 dolar dan sekarang banyak orang juga tidak udah membeli koran fisik lagi banyak membaca koran melalui media digital nah ini alasannya oke pertanyaan pertama adalah kenapa new york post kalau new york mungkin kita sudah bisa rasakan karena supreme ini juga kelahiran new york maka mungkin new york adalah kota yang paling difavoritkan oleh brand supreme tetapi pertanyaan kedua adalah kenapa new york post mungkin kita lebih familiar sama new york times kenapa gak new york times aja gitu kan nah ternyata data yang gue besi dapatkan adalah new york post adalah peringkat keempat dengan oplah terbesar di seluruh amerika serikat dimana oplahnya mencapai 424 ribu lebih oplahnya lalu dari oplah tersebut memang tidak disebutkan data secara pasti berapa yang sudah membaca lewat digital atau berapa banyak yang masih tetap membeli dari koran fisik koran-koran seperti ini paper paper newspaper nah tetapi dipercaya bahwa new york times mempunyai lebih banyak subscriber atau pelanggan digital dibandingkan dengan new york post jadi new york post masih mempunyai pelanggan yang tetap setia dengan paper paper newspaper atau koran fisik nah untuk itulah kolaborasi ini dikatakan sangat keren karena penggambungan antara digital dimana customer supreme adalah customer yang sudah terlatih sekali untuk membeli secara digital karena banyak sekali drop-drop yang dilakukan secara online toko-toko itu harus mengatiri lama dan juga toko-toko supreme itu kecil-kecil toko-tokonya jadi tidak banyak orang yang bisa pergi ke toko langsung membeli barang jadi banyak online dan juga pembeli dari new york post yang masih bertahan dengan cara lama jadi penggambungan antara cara baru dan juga cara lama lalu kalau dari cara kita paham lah ya oke berarti ingin menyentuh pangsa pasar digital untuk membeli koran fisik dan koran fisik kemudian yang belum melek supreme dan juga belum tahu bagaimana cara membeli supreme pasti lebih penasaran dengan apa itu supreme sehingga tiba-tiba ada ditempel di depan koran koran kesukaan mereka tapi juga ada hal yang menarik dimana ini gue kutip ya ini gue kutip dari namanya Shannon Toomey dia adalah vice president dari marketing dan branded content strategy dari new york post yang mengatakan bahwa pada saat mereka membicarakan kolaborasi nah subs gimana enjoy gak dengan konten-konten di channel ini nah tidak hanya mendudikan tontonan yang seru tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway gampang buka instagram kalian scan barcode ini ini adalah barcode instagram gue terus di follow kenapa? karena setiap giveaway akan gue umumkan di instagram dan pemenangnya juga akan gue umumkan di instagram yang diinginkan oleh supreme adalah mereka mencari sebuah autentisitas originalitas dan dirasa dinilai oleh supreme bahwa originalitas dan juga autentisitas ada di new york post yang berarti banyak sekali isu-isu atau editorial bagaimana cara mereka mengamas berita benar-benar merefleksikan apa yang dirasakan oleh masyarakat new york atau the new yorker kemudian ada hal yang menarik dimana orang mulai berspekulasi oke rasanya gak cukup ya kayaknya yang autentik di new york juga banyak mungkin juga ada pro new york times lebih merasakan new york times autentik tapi ada juga salah satu pandangan lain dan ini menurut gue pandangan yang cocokologi bisa dicocok-cocokin tetapi belum tentu benar yaitu ini bermuatan politis politisnya kenapa? seperti ini penjelasannya jadi new york post ini adalah sebuah newspaper atau sebuah media yang dimiliki oleh rupert murdoch rupert murdoch kalau belum kenal coba google dia adalah seorang kolomerat yang kaya raya tetapi mempunyai pandangan politik yang cukup mengarah atau berat ke kanan dalam kata mudanya adalah pro donald trump atau banyak sekali pandangan-pandangan rupert murdoch yang kemudian mensupport dari kebijakan donald trump hingga mungkin beberapa waktu terakhir ini dan supreme adalah kebalikannya jadi supreme ini mereka dikatakan lebih demokratik atau lebih berat ke demokrat kenapa? karena dimana kampanye mereka adalah menolong untuk orang-orang yang terkena dampak dari policy atau kebijakan dari donald trump misalnya supreme mendonasikan beberapa uang atau persen dari hasil penjualan t-shirtnya untuk didonasikan kepada mereka yang terdampak dari anti-immigration policy-nya donald trump dan juga supreme pernah kemudian mengeluarkan tribut untuk barak obama dengan mengeluarkan bini jadi kalau dilihat mungkin supreme lebih berat ke demokrat dan juga new york post ini lebih berat kepada republik supreme dan juga new york post kemudian bersatu ini menempatkan dua brand ini berada di tengah yang tadi yang lebih berat ke kanan kemudian ditarik oleh supreme menjadi lebih ke kiri berada di tengah yang supreme kemudian juga berada di sebelah kiri karena lebih berat ke demokrat ditarik oleh new york post menjadi lebih berat ke kanan akhirnya berada di tengah dan ini menetralkan posisi politik mereka masing-masing dan it's good for business karena pada saat bisnis dikatakan terlalu berat kepada polisi salah satu kubu maka mereka akan kehilangan market share dari kubu satunya lagi jadi dua kutub ini ditarik ke tengah hingga kemudian dua-duanya menguntungkan menurut gue itu salah satu argumen yang cocokologi tapi kalau kita pikirin ya benar juga bisa jadi benar bisa jadi salah tapi menguntungkan untuk kedua brand kemudian ada lagi argumen yang menurut gue cukup relevan untuk dikatakan kenapa mereka ada di newspaper karena supreme ingin menjadi bagian dari kultur kehidupan orang bermasyarakat dimana orang bermasyarakat masih membutuhkan koran informasi tetapi tidak mungkin kalau mereka misalnya tiba-tiba ceplokin logonya di digital itu akan sangat terlihat sebagai apa ya iklan sedangkan supreme itu iklannya sangat-sangat unik sangat-sangat original dan tidak ibaratnya tidak terlalu norak seperti itu dengan adanya supreme di newspaper maka supreme seolah-olah menyatakan diri we are part of you everyday dimana kalian pergi komuter dengan kereta komuter dengan kendaraan dan juga menikmati supreme dengan cara yang paling sederhana yaitu di newspaper ada juga argumen yang mengatakan bahwa menurut gue alasan ini sangat-sangat relevan karena akhirnya setiap orang yang gak bisa beli supreme punya supreme at least a piece of supreme baju supreme mahal tas supreme mahal skateboard supreme mahal pianika mahal apapun mahal akhirnya mereka bisa memiliki supreme jadi supreme ini adalah mungkin resell supreme paling murah karena hanya dijual di harga 10 dolar atau sekitar 200 hingga 300 ribu sekarang dan ini bisa dimiliki oleh siapa saja dan bisa dipajang dan juga dipingkai oke subs jadi itu adalah sebagian dari produk-produk yang sudah gue review kepada kalian mengenai kolaborasi supreme yang teraneh sepanjang masa dan maka tidak terpikirkan tapi tadi di awal inget gak gue punya janji kalau gue akan review ini ini adalah Blink jadi ini lekas sekali dengan film Scarface ternyata ada ceritanya sendiri gimana mau gue ceritain gak karena gue masih punya barang-barang lain loh yang keren gila ini supreme batu batai juga gue pinjam dari temen gue Charles Johnson Hugh Price ini supreme batu batai menurut gue reseller reselling supreme paling mahal sekarang sudah mencapai harga 1000 dolar atau 15 juta hanya untuk satu batu batai lo tau gak sih harga satu batai itu berapa kalau kita beli satu batangan cuma 900 perak sekarang ini menjadi 1000 dolar ada juga Blink ada juga kalkulator ada juga Domino udah banyak banget ada batu batai ada supreme blink ada kalkulator ada juga gaple atau Domino oke ayo like sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati